Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 22. Sedikit banyak usia Wan Hang Giyok jauh lebih besar dibandingkan Choa Wiwi. Apalagi dia adalah seorang perempuan yang sudah berpengalaman dalam pelbagai peristiwa besar. Maka walaupun di hati ia gugup dan terkejut, perasaan tersebut masih dapat ia kendalikan secara baik. Pelan-pelan ia bangkit berdiri, lalu maju ke muka. Di hampirinya Choa Wiwi dan dibelainya bahu darah itu. Adi Wiwi tak boleh terlalu sedih hiburnya dengan muka serius, caramu begini bukan saja tak ada manfaatnya bagi keadaan Hoa Kong Chu, justru amat merugikan kesehatan badanmu sendiri. Ayuh bangun, mari kita rundingkan, siapa tahu kalau kita bisa temukan Kero yang baik untuk mengatasi keadaan tersebut tapi... Tapi dia tak mau turuti perkataan kita keluh Choa Wiwi sambil langkat kepalanya, air mata masih berlingang membasahi seluruh wajahnya. Wan Hang Giyok mengangguk pelirih. Maksud adik Wi, Hoa Kong Chu Enggan mengerahkan tenaganya untuk mengusir sari racun dari tubuhnya Choa Wiwi sesengguhkan menahan isak tangisnya yang Tian menjadi. Ia sendiri yang bilang, katanya racun tersebut mungkin bisa didesak keluar dengan menggunakan suatu jenis simhoat tenaga dalam yang istimewa, tapi, tapi, belum selesai perkataan itu, tiba-tiba Hoa In Leong berbisik dengan suara yang sangat lemah, Bi, biarlah aku, akan, mencobanya, mendengar ucapan itu, dua orang darat tersebut sama-sama jadi tertegun dan melongo. Selang sesaat kemudian, Choa Wiwi telah tersenyum kembali, dia lantas menggerutu, Ah, 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 kamu ini, setan binas raya menggerutu dia lantas sulapkan tangannya, memberi tanda kepada Kiji untuk mengundurkan diri sedang dia sendiri segera melompat bangun dengan enteng. Lalu setelah membisikkan sesuatu di sisi telingawan Hang Giyok, dia pun mundur dan menyingkir ke samping. Jelas ia telah memikul tanggung jawab sebagai pelindung dari Hoa In Leong selama pemuda itu melakukan semelinya. Walaupun demikian, sepasang matanya yang jeli menatap wajah Hoa In Leong lekat-lekat, rupanya ia sedang mengawasi perubahan wajah Seng pemuda dan berusaha memberikan penilaiannya. Waktu Choa Wiwi dan Wan Hang Giyok berdiri beriring Choa Wiwi di depan dan Wan Hang Giyok di belakang. Dengan begitu Wan Hang Giyok tak dapat menyaksikan perubahan wajah dari nona tersebut, tapi ia dapat mendengar detak jantungnya yang amat keras. Selang sesaat kemudian, detak jantung Choa Wiwi makin lama kedengaran makin nyaring. Nafasnya juga makin lama semakin memburu hingga akhirnya mendekati tersengkal. Keadaan tersebut jelas menunjukkan bahwa keadaannya luar biasa. Wan Hang Giyok terkesiap, cepat-cepat ia beranjak dan berusaha menengok keadaan dari Hoa In Leong. Seluruh ilmu silat yang dimiliki gadis itu baru saja punah, ketajaman matanya secara otomatis juga jauh berkurang. Mula-mula dia mengira keadaan Hoa In Leong bertambah kritis. Tapi setelah dia matinya dengan seksama, ternyata ia tidak menemukan suatu gejala yang kurang beres pada air muka anak muda itu, maka sinar matanya lantas dialirkan ke atas wajah Choa Wiwi. Paras muka Choa Wiwi juga tidak menunjukkan perubahan apa-apa, suma bibirnya gemetar seperti mau mengucapkan sesuatu. Dadanya bergelombang matanya memancarkan cahaya tajam, ia sedang mergawasi Hoa In Leong tanpa berkedip. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ditinjau dari semua gejala tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa bergelombangnya dada nona itu serta memberatnya dengusan napas adalah dikarenakan tekanan jiwa yang teramat sangat. Setelah melihat jelas keadaan dari dua orang tersebut, Wan Hang Giyok mengerutkan dahinya lalu diam-diam menghembuskan napas panjang. A-A-A-I. Dasar bocah, apa gunanya bersikap tegang seperti itu demikian ia berpikir. Belum habis singatan tersebut melintas, satu ingatan tiba-tiba berkelebat dalam benaknya. Kenangannya ketika berjumpa dengan Hoa In Leong di kota Lok Yang kembali terbayang kembali dalam benaknya. Itulah suatu tanah berbukit di luar kota Lok Yang, ketika itu Fajar baru menyingsing. Si Nio pun baru saja kabur terbirit-birit. Di atas bukit hanya tinggal dia dan Hoa In Leong dua orang. Memandang kegagahan dan ketampanan wajah Hoa In Leong, ia merasa begitu terpikat, begitu terpesona, sehingga jantungnya berdebar keras, sehingga napasnya memburu dan hampir saja tak mampu bernapas lagi. Sejak itulah batinnya seakan-akan sudah terbelenggu di sisi Hoa In Leong. Setiap waktu, setiap saat ia selalu mengenang diri Hoa In Leong. Terbayang kembali kenangan masa lalu, tiba-tiba saja Wan Hang Giok merasa bahwa keadaannya ketika itu ternyata tidak jauh berada dengan keadaan Choa Wiwi sekarang ini. Terbayang sampai di sana, tanpa sadar ia pun berpaling ke arah Choa Wiwi kali ini ia telah merasakan, merasa bahwa Choa Wiwi sudah bukan seorang bocah lagi. Dalam pandangan Wan Hang Giok, seolah-olah secara tiba-tiba Choa Wiwi telah tumbuh jadi dewasa. Tumbuh jadi seorang gadis cantik rupawan yang memiliki daya pikap yang hebat, yang bisa meruntuhkan hati setiap laki-laki manapun. Suatu keandahan segera dirasakan kembali, tiba-tiba Wan Hang Giok merasa bahwa kehadiran gadis yang cantik jelita itu seolah-olah merupakan suatu daya kekuatan yang menekan di atas tubuhnya. Kekuatan itu mencapai ribuan kati beratnya. Ini membuat Wan Hang Giok merasakan kakinya jadi lemas, badannya jadi sempoyongan dan hampir saja tak sanggup berdiri tegap. Yeaa, matelumlah, ia sampai ternoda, sampai menderita, bahkan ilmu silatnya sampai musnah ke semuanya itu lantaran apa. Atau tenaganya saja, ia sampai merasa rendah diri, sampai tak pantas untuk mendampingi Hoa Ing Leong. Dari sini dapat kita ketahui betapa mendalamnya perasaan cinta gadis itu terhadap seng pemuda sehingga boleh dibilang sudah mencapai puncaknya. Dan secara tiba-tiba menyaksikan bagaimanakah sikap Choa Wiwi terhadap Hoa Ing Leong, betapa cintanya gadis itu terhadap pujaan hatinya. Tentu saja pukulan tersebut dirasakan semakin berat lagi, terutama dalam keadaan seperti ini. Setelah termangu-mangu beberapa waktu lamanya, ia merasa sepasang kakinya bertambah lemas, badannya jadi semboyongan. Hampir saja ia jatuh terjerambap. Siowki buru-buru menghampiri dan membimbing tubuhnya, kemudian bisiknya dengan lirih, Nonawan, kenapa kau? Apakah masih bisa bertahan? Apakah badanmu merasa kurang enak? Hei, jangan berisik tiba-tiba Choa Wiwi menegur sambil ulapkan tangannya. Meskipun mulutnya berbicara dengan nada tajam, sinar matanya sama sekali tidak beralih dari tempat semula. Kenyataan tersebut semakin melemaskan tubuh Wan Hong Giok. Paras mukanya semakin pucat, kelompok matanya jadi berat. Dengan lemas tak bertenaga sedikit pun ia bersadar di tubuh Kijai dan menghela nafas berulang kali. Yee, berbicara sesungguhnya semua gerak gerik, semua tingkah laku Choa Wiwi dengan jelas menunjukkan bahwa dalam hatinya, dalam pikirannya hanya ada Hoa Ing Leong seorang. Sikap semacam itu adalah suatu sikap penaruh perhatian yang mendalam, suatu sikap khawatir yang amat sangat. Wan Hong Giok adalah seorang perempuan yang berpengalaman, sudah tentu keadaan semacam itu cukup dipahami olehnya. Hanya saja Choa Wiwi lebih muda daripadanya. Lebih cantik darinya dan lagi dia pun berhutang bu di atas pertolongan lauk telah menyelamatkan jiwanya. Bukan saja ia tak boleh menjadi musuh cintanya, ia pun tak boleh berebut cinta dengannya. Yee, padihak kekatnya keadaan darah ini terlalu mengenaskan. Ia betul-betul berada dalam keadaan terjepit, bayangkan saja bagaimana caranya kesulitan ini harus diatasi. Kijai tidak paham akan perasaan si Nona. Dianggapnya Nona itu kurang sehat badan, maka sambil membimbingnya duduk ke samping dia bertanya, Wan Syo Chia, bagian manakah badanmu yang kurang sehat? Biar Kiji memijatkan, maukan aku, aku, pelan-pelan Wan Hong Giok membuka kembali matanya. Tapi pandangan matanya kemudian dialihkan ke arah Coa Wiwi dan memandang bayangan tunggungnya dengan terpesona. Kiji tidak memahami perasaan orang, dengan dahi yang berkerut dia berseru, Nona Wan. Yang paling penting adalah urusi dulu badanmu. Serahkan saja soal Ji Kong Cuk kepada Nonaku, kau tak usah mengurusinya. Nona seorang rasanya masih cukup wituk mengatasi segala kesulitan. Wan Hong Giok tidak menjawab. Pada hakikatnya ia tidak mendengar apa yang dikatakan Dayang itu, di hati kecilnya ia sedang berpikir, A-a-a-ia. Aku hanya sekuntum bunga yang mulai layu dan rontok. Dapatkah aku dibandingkan dengan sekuntum bunga yang masih segar? Aku, aku, harus, sekilas keteguhan hati yang tebal melintas di atas wajahnya, mendadak ia bangkit berdiri. Eh, kau, kau mau apa? Kiji segera menegur dengan kaget. Sambil berusaha mengendalikan perasaannya yang kalut, Wan Hong Giok tertawa getir. Nona Kiji, banyak terima kasih atas usahamu yang beberapa kali menyelamatkan jiwaku. Meski saat ini Wan Hong Giok tak sanggup membalas budi kebaikan itu, namun budi tersebut akan selalu terukir dalam hati sanubariku. Tentu saja Kiji membuat pusyuk tuju keliling dan tak habis mengerti oleh ucapan-ucapan semacam itu. Dia malah melonggo dan berdiri tercengang dibuatnya. Aneh betul kau, Nona Wan. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Kenapakah singgung urusan tersebut? Toh urusan semacam itu pada dasarnya tidak ada harganya untuk disinggung. Demikian ia berseru. Ye, apa boleh buat, terpaksa aku harus tinggalkan tempat ini. Bisik Wan Hong Giok dengan matu yang menjadi merah. Setelah aku pergi nanti, tolong sampaikan salamku kepadanya. Katakan saja bahwa aku, Enci Wan. Cepat lihat, dia, teriak kegirangan dari Chow Wiwi mendadak memotong perkataannya yang belum diucapkan hingga selesai itu. Tapi ketika Gowa Wiwi tidak menemukan teman berbicaranya ada di sisinya, kontan saja Nona itu menghentikan kata-katanya. Wan Hong Giok tertegun, tanpa sadar ia berpaling ke arah mana berasalnya suara itu. Di kala empat metu saling beradu, badan Chow Wiwi yang separuh berputar pun terhenti di tengah jalan. Dengan wajah tercengang dan tidak habis mengerti ia berpaling serta menatap tajam-tajam wajahnya. Si O Chia, dia mau pergi katanya Kiji berteriak dengan suara penuh kegelisahan. Kenapa? Kenapa kau hendak pergi dengan langkah terburu-buru? Chow Wiwi lari menghampirinya. Enci Wan, kenapa kau? Hendak kenapa kau A-A-A-A-I. Selama manusia masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidupnya, aku tak dapat mengatakan kemana ku akan pergi. Aku hanya tahu sampai di mana aku pergi, sampai di situ pula kehidupanku jawab Wan Hong Giok diiringi hlaan nafas sedih. A-A-A-A-I. Tidak boleh, kau tidak boleh pergi teriak Chow Wiwi sambil berkerut kening, apalagi badanmu begitu, tiba-tiba ia merasa dibalik perkataan gadis itu terselip suatu nada kesedihan yang luar biasa. Ini menyebabkan ia jadi bingung dan tidak habis mengerti, maka sampai di tengah jalan kata-katanya terhenti, ditatapnya darah itu dengan wajah termangu. Noda air mati masih membasai pipi Wan Hong Giok, hal ini semakin mencengangkan Chow Wiwi, ia sampai berdiri melongo. Enci Wan, kau menangis? Tanyanya agak tercengang. Mendengar itu, cepat Wan Hong Giok menyekai matanya. Aku, aku merasa sangat berhutang budi kepada adik kui, aku merasa tak mampu untuk membalas budi itu, oh oh oh. Maka Enci Wan lantas mau pergi tukas Chow Wiwi setelah berseru perlahan. Setelah berhenti sebentar, ditatapnya gadis itu dengan tajam, kemudian ia mengomel, Enci Wan ini juga keterlaluan, pertolongan macam begitu itu terhitung budi macam apa. Buat apa mesti bikin hatimu jadi risau dan ingin pergi secara diam-diam Wan Hong Giok tertawa getir di hati. Mesti ada persoalan tersebut sulit rasanya untuk diutarakan keluar, terpaksa sahupnya dengan cepat, perkataan adik kuiwi terlampau serius. Aku tidak ingin kabur tanpa pamit, aku cuma tak ingin mengganggu konsentrasimu, aku tak ambil peduli, pokoknya kau tak boleh pergi dari sini sekali lagi. Chow Wiwi menukas dengan bibir yang dicibirkan, boleh dibilang ia agak enggan untuk mendengarkan perdebatan itu. Ketika mengucapkan kata-kata tersebut 100% gayanya masih merupakan gaya seorang gadis remaja. Wan Hong Giok merasa dalam hatinya muncul sebuah bisul besar, ia enggan untuk mengumbar hawa amarahnya. Maka, sambil tertawa gaya, dia berusaha untuk menahan emosi hatinya. Dengarkan dulu perkataanku adik mi katanya kemudian, Kini aku hanya seorang perempuan cacat. Aku hanya akan menjadi beban selama mengikuti kalian. Aku pun mengerti bahwa tugas kalian berat, banyak urusan penting yang harus dikerjakan. Terutama tugas kalian untuk menyapu hawa iblis dari muka bumi dan menegakkan keadilan serta kebenaran dalam dunia perselatan. Aku tak mau menjadi beban kalian, aku pun tak ingin menjadi perintang dari cita-cita kalian sebab baik dalam urusan pribadi maupun demi kepentingan umum. Kehadiranku hanya menambah beban kalian sebenarnya perkataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang menjadi beban pikirannya, tapi pada hakikatnya kata-kata itu mengandung kebenaran yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Sayang jalan pikiran Chowiwi berbeda. Ia tidak menggubris perkataan itu, sebaliknya sambil langkat kepala dan menghernyitkan dahi ujarnya kembali, Apa itu beban? Apa itu perempuan cacat? Kalau berkata bahwa cita-cita kita adalah menyapu hawa seluman. Kalau dibilang tugas kita berat, sekalipun engkau betul-betul cacat juga sepantasnya ikut memikirkan keselamatan dunia perselatan. Lebih-lebih lagi kami, sudah sepatutnya kalau melindungi keselamatanmu. Tahukah engkau tanggung jawab bukanlah tugas. Sudahlah, pokoknya apapun yang kau katakan, aku tetap tidak perkenankan engkau pergi. Kalau perkataannya tadi masuk di akal, maka perkataan ini lebih masuk di akal. Dalam kata-katanya itu meski ada nada jengkel, namun dibalik kejengkelan ada nada hangat. Untuk sesaat Wan Hang Giok malah dibikin tertegun setelah mendengar perkataan itu. Pelbagai ingatan segera berkecambuk dalam benaknya, sesudah merenung sebentar, ujarnya kembali, Adik Kui, aku tidak bertindak karena turuti emosi, ketahuilah bencana besar telah menyelimuti dunia perselatan. Setiap waktu setiap saat kemungkinan besar kita dapat bertemu dengan kaum iblis dan siluman setan. Bila aku ikut hadir pada waktu itu, sudah pasti perhatian kalian aku bercabang. Bila sampai dimanfaatkan kesempatan itu oleh musuh, bukankah lebih berabe sudah, sudah ah. Kau tak usah banyak berbicara lagi, potong cowi wirada mangkel, apanya yang perlu dikhawatirkan? Pokoknya aku tak akan biarkan aku pergi, bicara seratus kalipun juga sia-sia belaka adik, sambil tertawa getiruan Hang Giyo gelengkan kepalanya berulang kali. Tampaknya cowi wiri mulai tak sabar, dengan kening berkerut dan nada mangkel dia menukas, Cerewet amat kau enciwan, kenapa kau hanya memikirkan dirimu sendiri? Pikirkan dulu keadaan orang sebelum memikirkan dirimu pribadi. Jika kau pergi dengan begitu saja bukankah sama artinya dengan tidak setiap kawan terhadap Jiko? Bagaimana pula tanggung jawabku terhadap Jiko nanti? Terus terangku katakan kepadamu, aku sudah mempunyai susunan rencana yang matang. Asal Jiko telah pulih kembali kesehatannya, kita akan berkunjung ke Bukit Im Tiong San lebih dulu. Konon Tempo Haripun Lotai Kun dari keluarga Hoa pernah kehilangan ilmu silatnya, tapi kemudian ilmu silatnya berhasil dipulihkan kembali. Dengan pengalaman serta kemampuan yang dimiliki dia orang tua, aku percaya beliau pasti akan banyak membantu untuk dirimu. Makanya kalau ingin pergi, kau harus tunggu sampai berjumpa dulu dejaga dia orang tua. Perkataan itu ada benarnya juga. Dalam peristiwa tersebut banyak orang yang memuji akan ketangguhan Hoa Allah Hu Jin. Terutama kemampuannya untuk memulihkan kembali kepandainya yang telah punah. Hampir setiap umat persilatan memujinya. Semua orang menganggap kejadian itu merupakan peristiwa paling aneh dalam sejarah ilmu silat. Sebelum terjun ke dalam dunia persilatan, Wan Hang Giok sudah pernah mendengar tentang kisah cerita itu. Maka ketika persoalan tersebut disinggung kembali oleh Choa Wiwi, hatinya jadi rada bergerak, timbulah sebercah harapan dalam hatinya. Tapi ketika sinar matanya terbentur kembali dengan raut wajah Choa Wiwi yang cantik jelita, ia jadi terbungkam dalam seribu basa, bahkan hati pun ikut tergetar keras. Menyaksikan nona itu tertegun, tiba-tiba Choa Wiwi tertawa cerah, dicekalnya lengan Hang Giok dan dibisiknya dengan lembut. Sungguh, Enci Wan. Kita dapat memohon kepada lo taikun dari keluarga Hoa untuk memulihkan kembali ilmu silatmu yang hilang. Kalau tidak Jiko tentu akan selalu murung dan kau pun selalu kesal oleh kejadian ini. Oh Enciku yang baik. Turutilah perkataanku, jangan pergi dari sini, maukan ketika, dimohon dengan suara lembut, Wan Hang Giok jadi kelabakan, akhirnya dia menghela nafas. A-a-a-i. Adikku, kau tidak akan mengerti katanya. Aku mengerti Choa Wiwi angkat mukanya, aku tahu Enci Wan, kau sangat baik terhadap Jiko A-a-a-i. Apa yang kau mengertikan batin Wan Hang Giok setengah mengeluh, di sisi pembaringan, apakah kau ijankan kehadiran perempuan lain? Sekalipun Wan Hang Giok amat mencintai dirinya, aku toh bukan tandinganmu. Mendadak ia merasa bahwa perkataan itu di ucapkan dengan nada bersungguh-sungguh, maka dia pun jadi tertegun. Maka sesudah merenung sejenak, kembali pikirnya, Ye-a-a-a. Benar bocah ini masih setengah mengerti setengah tidak. Sekalipun dia cintai Hoa Kong Chu, namun tidak mengerti untuk cemburu kepadaku, aku. Aku, A-a-i, hati itu merah. Aku lebih-lebih tak boleh merintangi hubungan mereka berpikir sampai di situ, niatnya untuk meninggalkan, tempat itu semakin mantap, kembali dia angkat muka dan tertawa. Adik Kui, demikian katanya, jika semua orang di dunia ini dapat mempunyai perasaan yang suci dan tak ternoda seperti kau, alangkah ramainya dunia kita ini kau, apakah kau bilang Coa Wiwi tertegun dan tidak habis mengerti arti dari perkataan itu? Sambil tersenyum Wan Hang Giok menepuk bahunya. Maksudku, katanya, jika semua orang di dunia ini berpikiran polos dan jujur seperti kau niscaya banyak perselisihan dan pertikaian yang tak berverguna dapat dihindari A-a-a-i, masih jauh Coa Wiwi tertunduk dengan kemalu-maluan, enciwan, bila kau tidak terlalu jemuh dengan kebinalanku, harap jangan pergi tinggalkan kami. Sungguh bila ilmu silatmu dapat pulih kembali, langsung kita menggerebek bareng bajingan-bajingan itu disengsut hei. Kita ganyang semua orang moka sampai ludas, biar mereka merasa kapok dan tahu diri lincah, menja, polos dan hangat. Begitulah nada ucapan nona tersebut, bikin hati orang yang lebih keras dari baja pun akan menjadi lumer dibuatnya. Menghadapi keadaan seperti ini, di samping rasa gembira, Wan Hang Giok merasakan pula kegetiran dan kepedihan. Adik Wan tahukah kau bahwa engkau cantik? Tiba-tiba ia bertanya setelah berpikir sebentar. Coa Wiwi terbelalak dengan wajah tercengang, Eh, kee, apa yang telah terjadi? Enciwan, masa bicara pulang pergi pokok pembicaraan ditimpakan pada diriku lagi. Bukankah makin berbicara kau menarik pokok pembicaraan semakin jauh agaknya Wan Hang Giok mempunyai rencana yang cukup matang dengan pembicaraannya, Pelan-pelan katanya kembali, Adik kui, aku hendak mengucapkan sepatah dua patah gurauan kepadamu. Dulu lantaran aku sedang bersedih hati, wajah dan gerak gerikmu tidak terlalu ku perhatikan. Tapi setelah ku perhatikan sekarang, aku benar-benar sedikit merasa terkejut. Sungguh, kecantikan dari seorang gadis cantik adalah paling memikat hati, Aku sebagai seorang perempuan pun ikut terpikat rasanya oleh kecantikanmu. Coa Wiwi menggerakkan bibirnya seperti hendak mengatakan sesuatu, Tapi sejenak kemudian tiba-tiba ia tertawa cekikikan. Jadi kau iri hati godanya dengan nakal. Yee, aku iri hati Wan Hang Giok mengakuinya, Kau memiliki mati yang jeli bagaikan bintang timur, Mempunyai bibir yang mungil bagaikan delima merekah. Apalagi kulit badanmu yang putih bersih, Potongan badan yang ramping tapi padat berisi, Terutama tindak tanduknya yang lincah, Hatimu yang kolos dan manja serta kelakuanmu yang halus berbudi. Coba bayangkan, siapa yang tidak merasa iri nah, Kalau memang demikian, Tidak seharusnya kau merusak makhluk alam jawab Coa Wiwi sambil mengerling manja. Menyaksikan kerlingan yar memikat itu, Tanpa terasawan Hang Giok ikut tertawa. Coba liat tampangmu, Ternyata berani mengomeli orang sesungguhnya, Apa yang kau ucapkan barusan justru merupakan kelebihan yang kau miliki, Kata Coa Wiwi dengan wajah serius, Cuma, Dewasa ini kau rada kurusan sedikit. Bila tubuhmu sudah sehat kembali dan pulih seperti sedia kala, Tentu kau akan lebih cantik, Jauh lebih cantik daripada aku, Ah, 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 cukup, Tak usah kita bicarakan soal semacam itu lagi tukas Wan Hang Giok sambil tersenyum, Mari kita bicarakan tentang soal-soal yang lain saja kalau begitu kah sudah setuju, Bukan kalau tidak akan pergi Coa Wiwi menatapnya dengan pandangan mengharap. Wan Hang Giok tetap menggelengkan kepalanya. Aku harus pergi, Bagaimanapun juga aku harus pergi dari sini sahutnya tegas. Wah, ah, setengah harian sudah kita buang tenaga untuk berbicara, Tapi akhirnya kau toh notot ingin pergi juga. Buat apa kita berbicara lebih lanjut dengan agak mendongkol Coa Wiwi mencibirkan bibirnya yang bungil. Dengan cepat dia memutar badannya dan tidak menggubris gadis itu lagi, Cepat Wan Hang Giok menangkap bahunya dan memutar badannya dengan paksa, Pintanya, Adikku dengarkan dulu perkataanku. Ogah, ogah, aku tak mau dengarkan perkataanmu, Teriak Coa Wiwi sambil menutup telinga dengan kedua belah tangannya. Wan Hang Giok tidak menggubris teriakan itu malah sambil tersenyum ia bertanya, Aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau amat menyukai dirinya mula-mula Coa Wiwi agak tertegun, menyusul kemudian tanyanya agak tercengang, Siapa yang kau maksudkan Hoa Kong Chu mula-mula Coa Wiwi agak tertegun, menyusul kemudian sahutnya tergagap, Aku, aku, warna merah dengan cepat menjalar di atas wajahnya. Tanpa sadar ia tertunduk dengan wajah malu. Untuk sesaat gadis itu merasa gelagapan dan tak sanggup meneruskan kata-katanya. Dipegangnya dagu nona itu dengan tangan kanan, Lalu diangkatnya wajah Coa Wiwi hingga bertatapan muka dengannya, Kemudian berkatalah Wan Hang Giok, Tak usah malu-malu adikku. Laki-laki mencintai kaum wanita, Kaum wanita mencintai laki-laki. Kejadian tersebut sudah lumrah. Kau menyukainya semakin cengah Coa Wiwi dibuatnya dengan muka merah Ia merontak dari cekalan tangannya kemudian tundukkan kepalanya rendah-rendah. Aku, aku, bukankah kau juga menyukainya tiba-tiba ia balik bertanya. Wan Hang Giok tersenyum. Yee, aku memang menyukainya, Karena itu aku harus membicarakan persoalan ini denganmu. Apalagi yang mesti kita bicarakan dengan perasaan heran, Tidak habis mengerti Coa Wiwi menengadah. Engkau menyukainya, aku juga menyukainya, Apakah tidak cemburu kepadaku? Cemburu kepadamu. Coa Wiwi mengeritkan matanya dengan keheranan Kenapa aku mesti cemburu kepadamu? Itulah persoalan yang hendak ku bicarakan denganmu. Selain daripada itu, Ah, 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 ah. Masalah apalagi yang perlu kita bicarakan selah Coa Wiwi dengan hati berkerut, Aku tahu bahwa kau berkenalan lebih dulu dengan Jiko. Kalian adalah teman, apalagi kau baik sekali kepada Jiko, Selalu berusaha untuk membantunya. Setelah ku ketahui kesemuanya itu, Hatiku semakin berterima kasih kepadamu. Bukankah kau berterima kasih kepadaku lantaran itu Maka kau melarang aku pergi dari sini desak Wan Hang Giok sambil menggut-manggut. Coa Wiwi mengangguk tanda membenarkan. Ye, ah, ah, Kalau tahu aku menyukai Jiko Maka semua sahabat Jiko adalah sahabatku juga. Semua musuh Jiko adalah musuhku juga. Kau baik sekali kepada Jiko lantaran Jiko Hingga mesti mengalami musibah seberat ini. Tentu saja aku tak boleh membiarkan Kau pergi. Sebab kalau tidak demikian, Berarti aku tidak menyukai Jiko. Sebaliknya, Bila aku harus cemburu kepada orang yang memperhatikan Jiko, Bukankah hal ini membuat aku jadi terlalu egois, Terlalu mementing diri sendiri? Manusia macam begitu berhargakah untuk dicintai Jiko? Kata-kata itu terlalu pulos, Terlalu bersifat kekanak-kanakan Tapi sedap didengar. Bila Hoa In Leong berprinsip bahwa cinta itu harus dimiliki untuk semua orang, Maka cocoklah kalau pandangan itu diterapkan dengan jalan pemikiran Choa Wiwi. Entahlah bagaimana reaksi Hoa In Leong seandainya ia mendengar kata-katanya itu. Hal ini berbeda pula dengan reaksi dari Wan Hang Giok. Ketika mendengar perkataan itu, Dia gelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas panjang. A-a-a-a-i. Adik kui, kau terlalu pulos, Terlalu berpandangan kekanak-kanakan. Cinta antara muda dan mudi tak bisa ditinjau dari keadaan pada umumnya tapi, Aku rasa semua orang juga berpandangan demikian. Bukankah bersahabat adalah salah satu kewajiban utama sebagai manusia tertawa geli Wan Hang Giok mendengar ucapan itu? Dasar bocah serunya, Mana ada hubungan antara laki dan perempuan yang dilakukan seperti kau? A-a-a-ah, Kamu ini setengah mengerti setengah tidak. Bila kau campur baurkan antara hubungan laki-perempuan dengan hubungan persahabatan, Siapapun yang mendengar perkataanmu tentu akan ikut tergelak sampai gigipun menjadi copot. Kenapa Coa Wiwi tertegun dengan wajah tidak mengerti, Masa dibalik hubungan tersebut masih ada hal-hal yang istimewa banyak sekali kalau menyinggung soal hal-hal yang istimewa, Misalnya saja, Bila ku rebut jikomu, Apakah kau tidak membenci kepadaku? Masa kau tidak cemburu kepadaku tentang soal ini? Coa Wiwi tertegun dan mengeritkan matanya berulang kali. Wan Hang Giok tersenyum, Lanjutnya, tentunya kau akan cemburu bukan? Tentunya kau akan membenci aku kan? Jika engkau tidak merasakan gejala tersebut berarti kau tidak menyukai jikomu dengan sungguh hati. Nah, disinilah letak persahabatan, Sudah mengerti bukan Coa Wiwi bukan seorang gadis yang bodoh. Setelah dijelaskan Wan Hang Giok secara terperinci, Apalagi ditanyai dengan cermat, Tentu saja ia jadi paham. Bukan saja ia paham. Bahkan selapis lebih dalam kepahamannya itu. Sorot matanya dengan tajam dialihkan ke atas wajah Wan Hang Giok. Setelah ditatapnya beberapa kejap, Sekulung senyuman segera terlintas dan menghiasi bibirnya. Oh 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 oh. Sekarang aku baru mengerti teriaknya setengah menjerit, Rupanya kau, kau sedang cemburu kepada ku jeritannya yang lengking itu seketika mengejutkan hati Ki Ji yang berada di sisinya. Dengan agak relagapan karena terkejut ia pun berseru lirih, SSST. Sio Chia, bagaimana sih kamu ini? Kok jerit-jerit seperti anak kecil, Bagaimana coba kalau sampai mengejutkan Ji Kong Chu teguran tersebut membuat Choa Wiwi terkesiap dengan cepat dia berpaling dan memandang ke arah Hoa Ing Leong. Wan Hang Giok ikut terkejut, tanpa terasa dia ikut berpaling ke arah si anak muda itu. Tapi ketika dilihatnya Hoa Ing Leong, Tidak apa-apa, hatinya jadi lega dan tatapan matanya segera ditarik kembali. Sementara itu Choa Wiwi telah menjulurkan hidahnya memperlihatkan muka setan, Lalu berbisik, Sialan, aku sampai kaget setengah mati. Eh eh ha, enci Wan. Ayuh ngaku terus terang, Bukankah kau lagi cemburu kepada ku ajah Wan Hang Giok yang semula pucat dia seketika itu Jua berubah jadi sembuh merah. Ye eh ah, memang kuakui, Semula aku memang rada cemburu kepadamu. Jawabnya kemudian setengah berbisik. Dasar Choa Wiwi yang polos dan masih kekanak-kanakan, Kontan saja ia tertawa cekikikan. Hiik, hiik, hiik. Enci Wan ini lucu amat, Kalau cemburu ye ah cemburu, Masa cuma sedikit? Masa semula cemburu sekarang tidak Wan Hang Giok betul-betul Menjadi tobat menghadapi kebinalan si nona cantik itu, Akhirnya dengan gemas ditudingnya ujung hidung darah itu sambil tertawa geli. Ah 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 ah. Kamu ini ada-ada saja, Choa Wiwi semakin cekikikan. Kenapa aku? Aku toh tak pernah cemburu kepadamu, Kaulah yang dalam hati ada setanya, Sesudah berhenti sebentar, Tiba-tiba dengan wajah serius ujarnya lebih lanjut, Aku ingin bertanya kepadamu, Enci Wan. Sekarang kau harus bicara yang sesungguhnya, Tentunya kau tak akan pergi lagi bukan sambil berkata dia angkat muka dan menantikan jawaban dari Wan Hang Giok dengan penuh pengharapan. Tidak. Aku harus pergi Wan Hang Giok berseru kemudian sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Choa Wiwi jadi tak senang hati. Sepasang alis matanya berkenyit, Matanya melotot besar, Tampaknya dia hendak mengumbar hawa amarahnya. Melihat gelagat kurang baik, Buru-buruan Hang Giok berseru, Dengarkan dulu perkataanku adikku. Aku bersikeras ingin pergi dari sini bukan lantaran cemburu kepadamu, Tapi dikarenakan oleh alasan-alasan lain Choa Wiwi mendengus dingin. HMMM, kamu ini selamanya sudah diajak bicara kalau memang ada alasan lain cepatlah katakan, Aku segan untuk banyak cincong lagi dengan diri Muan Hang Giok sama sekali tidak tersinggung oleh perkataan itu, Dia malahan tersenyum. Baik, aku akan berbicara. Tolong tanya sudah berapa lama adikku berkenalan dengan Hua Kong Chu EEE. Eh, sebetulnya akal setan apalagi yang sedang berputar dalam benakmu itu. Tegur Choa Wiwi dengan wajah tercengang, Kenapa yang kau tanyakan selalu persoalan-persoalan yang tak penting Wan Hang Giok tersenyum? Harap jangan kau tanyakan dulu persoalan itu. Sekarang beritahukan saja kepadaku, Sudah berapa lama engkau berkenalan dengan jikomu itu? Sebetulnya Choa Wiwi tak mau menjawab tapi ketika dilihatnya pertanyaan itu diajukan dengan wajah serius, Ia jadi tak tega untuk mendiamkan terus. Akhirnya setelah merenung sebentar, Dia menjawab singkat, Sejak kemarin-sejak kemarin Wan Hang Giok kehranan, Bahkan hampir tak mempercayainya, Masa kalian baru sehari lamanya berkenalan Kalau kenalnya sih sudah lama, Cuma sejak kemarin baru mengadakan pembicaraan secara resmi Jadi kalau begitu, Kalian boleh dibilang jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Siapa bilang begitu Choa Wiwi mengerutkan dahinya dengan sengit, Ketika berjumpa untuk pertama kalinya tempoh hari, Aku malah ingin sekali memberi hajaran kepadanya Masa ia tanya Wan Hang Giok agak tertegun. Buat apa kau ku bohongi Choa Wiwi berkerut kening, Waktu itu engkau ku memuji-muji dia. Kongkong ku juga memuji-muji dia, Seakan-akan dia itu manusia super yang tiada taranya di bumi Dan tiada keduanya di kolong langit. Aku jadi gemas rasanya, Maka pingin ku beri pelajaran yang setimpal kepadanya Agar dia tahu rasa o-o-oh. Jadi begitu ceritanya pelan-pelan Wan Hang Giok mengangguk, Jadi rasa simpatikmu kepada Jiko dan rasa senangmu kepadanya Baru tumbuh dengan pelan-pelan setelah berlangsungnya pembicaraan kemarin Aku sendiri juga kurang jelas jawab Choa Wiwi sambil putar letak Tiada hentinya ketika ku temui dirinya kemarin. Sebenarnya ingin sekali ku hajar adat kepadanya, Cuma kemudian, kemudian, kemudian kau terpikat oleh kegagahannya dan membatalkan niatmu itu sambung Wan Hang Giok sambil tertawa. Ah ah ah, bukan begitu seperti baru sadar dari kenangan, Choa Wiwi mengerdipkan matanya beberapa kali. Lalu setelah berpikir sebentar, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, Sekarang aku teringat sudah, semuanya itu adalah lantaran kau, Selain tentu saja terpengaruh oleh Toa Ko lantaran aku. Wan Hang Giok tertegun, ia merasa tercengang dan tidak habis mengerti. Choa Wiwi mengangguk tanda membenarkan. Yeh ah ah, empat hari berselang, aku berjumpa dengan Hoa Si Toa Ko. Waktu itu Toa Ko mendapat tugas menuju kota Kim Leng, Maka aku pun menemani Toa Ko berangkat ke timur. Tujuanku hanya satu yakin ingin mengajar Jiko. Sepanjang jalan lantaran tak ada urusan maka aku banyak menanyakan urusan tentang diri Jiko. Toa Ko yang jujur dan baik bati selalu menjawab setiap pertanyaan yang kuajukan. Ia membicarakan kelebihan-kelebihan dari Jiko tapi menyinggung juga kekurangan-kekurangannya. Maka jika ku pikirkan kembali, kesanku atas diri Jiko mungkin didapatkan semenjak itu dan untungnya kesan tersebut adalah kesan yang semakin baik setelah berhenti sebentar. Dia pun berkata lebih jauh, Dua bari berselang, Kami telah berjumpa dengan rombongan kakakku di kota Si Sian. Dari mereka kami pun tahu kalau engkau ada janji dengan Jiko. Kebetulan Toa Ko mendapat perintah dari Mpek Hoa untuk memperingatkan Jiko agar lebih waspada dan kalau bisa jangan bentrok dulu dengan orang-orang Mokau. Sedang di kota Kim Leng pun kebetulan terjadi peristiwa yang membutuhkan bantuan orang. Toa Ko jadi kebuakan dan gelisah sekali, sebab seorang diri tak mungkin baginya untuk mengatasi dan kejadian di tempat yang berbeda. Maka ketika ku lihat ada kesempatan segera kuajukan diri untuk memikul tugas tersebut dan memburu ke Bukit Sian San, maksudku hendak menghalangi Jiko untuk datang memenuhi janji, menyinggung soal janji di Bukit Sian San, Wan Hang Giok merasa burung bercampur kesal. Ia menghela napas sedih ke semuanya ini. Akulah yang bersalah keluhnya, hanya satu hal yang ku herankan, secara bagaimana rahasia tersebut dapat diketahui musuh. Aku tak dapat menebak teka teki ini urusan toh sudah lewat buat apa kau pikirkan lagi hibur Coa Wiwi cepat. Wan Hang Giok mengangguk, ye a a. Perkataan adik Wan memang ada benarnya. Ayo, ketika kau memburu ke Bukit Sian San, ingatan untuk menghajar Hoa Kong Cu tentu masih terbayang terus dalam benakmu bukan siapa bilang tidak. Ketika kau jumpai dirinya di sebuah warung teh di kota Cirtin, dengan segala tipu daya aku berusaha untuk menjengkelkan hatinya. Siapa tahu ia cukup supel dan gagah perkasa. Setiap hari menghadapi damperatan-damperatanku yang tajam, ia selalu melayaninya dengan ramah-tamah. Pembicaraan yang kurang enak di hati segera dibelokan dengan manisnya, karena itu maka kau berubah rencana. Desak Wan Hang Giok sedikit kurang sabar. Aku sendiri juga tak tahu kenapa bisa berubah pikiran. Pokoknya setelah ku tak berhasil mencari gara-gara akhirnya. Maksud hati pun ku utarakan secara terus terang, malah sengaja ku tuduh dirinya terpikat oleh kecantikan perempuan, tak sudi menuruti nasihat saudara. Dia pun tahu dia memang keras kepala, bicara baik-baik atau bicara kasar, ia tetap kukuh dengan pendiriannya. Aku dibikin kehabisan akal terpaksa aku pun memohonnya dengan kata-kata yang lembut dan halus. A-A-A-I. Kalau dibicarakan betul-betul menjengkelkan hati, tahukah kau apa yang dia katakan waktu itu dia bilang bagaimana dia bilang begini, saudaraku, dengarkan dulu kata-kataku, cinta adalah cinta, setia kawan adalah setia kawan, ku kabulkan permintaanmu karena cinta, ku penuhi janjiku di Bukit Sian San karena setia kawan. Sebagai manusia yang hidup di dunia, kita harus dapat membedakan apakah itu cinta dan apakah itu setia kawan. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau masih memaksa aku untuk membatalkan janjiku di Bukit Sian San? Padahal waktu itu aku sudah menyebutnya sebagai Jiko, sungguh tak kusangka kalau orang ini tidak doyan kekerasan juga tak doyan kerembut. Malahan akulah yang betul-betul ketangguh batunya tersenyum. Wan Hang Giok mendengar perkataan itu. Sepintas lalu orang itu tampaknya setengah sungguh-sungguh setengah berpura-pura. Padahal dia adalah seorang laki-laki sejati yang mengutamakan kebajikan serta kesetia kawanan, kadang-kadang kalah bahkan rada keras kepala, yaa-a-a. Kemudian aku pun berpikir sampai ke situ ujar coa wiwi sambil mengangguk, justru lantaran aku berpikir sampai ke situ, maka, maka, tiba-tiba ia jadi gelagapan dan tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya, tipi yang semu merah pun bertambah memerah, ia tertunduk dengan wajah jengah. Maka dari itu kau jadi menyukainya dan menaruh perhatian kepadanya, bukankah demikian sambung Wan Hang Giok sambil tersenyum. Coa wiwi menundukkan kepalanya semakin rendah, ia makin tersipu-sipu dibuatnya. Aku, aku, aku merasa bahwa dia adalah seorang laki-laki yang pegang janji. Manusia semacam ini biasanya tak pernah menyanyiakan perhatian orang Wan Hang Giok yang sudah memperhatikan mimik wajahnya semenjak tadi, segera berpikir di dalam hati, benih cinta dalam hati bocah ini baru saja tumbuh. Sungguh tak nyana begitu cepat ia sudah ada niat untuk menyerahkan dirinya untuk diperistri, berpikir sampai di situ, dia pun membelai rambutnya yang mulus dengan tangan kanannya, kemudian berkata, adik kuwi, tak usah malu. Aku juga perempuan. Hanya perempuanlah yang dapat menyelami perasaan kaum perempuan. Yee-a-a, Hoa Kong Chu memang gagah dan tampan. Bukan begitu saja dia pun punya nyali, punya daya pikat, memandang tinggi soal hubungan dengan seseorang dan manusia macam begini biasanya tak berfermain licik, bertanggung jawab dan memang seorang pemuda yang dapat dipercaya setelah berhenti sebentar, dia pun melanjutkan kembali kata karanya, adik kuwi, sekarang aku paham, rupanya cinta kasihmu kepada Hoa Kong Chu tumbuh dari rasa penasaran dan mendongkol yang meluap-luap. Itu berarti datangnya cinta telah mengalami pelbagai liku-liku percobaan. Bukan saja halus, lembut bahkan jauh lebih berkesan. Jauh bedanya kalau dibandingkan dengan aku yang jatuh cinta pandangan pertama. Yee-a-a, dari sini dapatlah kita analisa bahwa cintamu jauh lebih mendalam bila dibandingkan dengan cintaku. Cintamu lebih berakat, lebih berbobot dan lebih berarti merah jengah. Coa Wiwi dibuatnya, tapi ia angkat juga mukanya dan memandang ke arah gadis itu dengan muka tertegun. Enciwan lagi menggoda aku? Apa itu dalam cetek pula berbobot atau tidak sebenarnya apa yang ingin kau bicarakan? Kenapa kau katakan secara ringkasnya saja? Putar sana putar kemari hanya bikin aku jadi pusing saja Wan Hang Giok tertawa ringan. Nah, nah ah, keadaanmu semacam itulah yang dinamakan orang jatuh cinta sampai lupa diri. Kau begitu pulos, begitu sederhana, yang dipikirkan hanyalah berusaha berdiri segaris dengan Hoa Kong Chu. Sebentar ingin tidak menyalahi aku, sebentar ingin menahan diriku. Apakah kau tidak tahu bahwa tetap tinggalnya aku di sini adalah suatu tindakan yang hanya mendatangkan kerugian belaka bagi Hoa Kong Chu? Kalau toh engkau cinta kepadanya, kenapa tidak berusaha mencari suatu tempat yang nyaman dan berpikirlah sedikit demi Hoa Kong Chu mencari tempat yang nyaman? Coa Wiwi tertegun dengan dahi berkerut, masa? Masakan aku salah. Padahal kekatnya engkau juga tidak terhitung salah, cuma kau telah mengetrapkan pikiran sendiri menjadi pendapat orang. Aku sudah mengalami sendiri betapa parah dan menderitanya orang yang terluka. Aku dapat memegang teguh pendapat yang mengatakan bahwa, jika badan tak utuh, bulu pun tak akan tumbuh. Kini dunia perselatan sedang terancam oleh bahaya maut, padahal Hoa Kong Chu adalah panglima membuka jalan. Pelbagai persoalan yang serius dan menyulitkan perlu diatasi semuanya olehnya. Bila engkau harus bertambah seorang semacam aku ini, bukankah sama halnya dengan menambah kerpotan dirinya meskipun alasan itu tidak berbobot akan tetapi memiliki alasan-alasan yang kuat untuk dipercayainya. Apalagi ketika Wan Hang Giok mengucapkan kata-kata tersebut, ia sama sekali tidak mengutarakan kata-kata yang kurang sedap didengar, seketika itu juga Coa Wiwi dibuat amat terperanjat. Yee, benar. Kenapa aku tidak berpikir sampai ke situ? Kemudian ia membatin, dewasa ini situasi amat kritis, banyak urusan harus diselesaikan. Padahal Jiko bukan seorang manusia yang melupakan teman. Kendatipun ia secara langsung menuju bukit Im Tiong San, sedikit banyak kaum bajingan yang membayanginya pasti akan coba melakukan penghadangan. Bukankah itu berarti banyak kesulitan yang harus dihadapi? Tapi, tapi, walaupun begitu, ilmu silatan Ciuan Toh sudah punah, kalau membiarkan ia melakukan perjalanan sendiri pasti akan sangat berbahaya untuk sesaat lamanya ia jadi serba salah, dia tak tahu bagaimana mesti mengatasi kesulitan tersebut. Wan Hang Giok menghela nafas lirih, kembali ia berkata, A-A-A-I. Sekalipun kira kita berpandangan berbeda, tapi berbicara soal kasih sayang kita terhadap Hoa Kong Chu boleh dibilang tak jauh berbeda. Adik Kui, bila kau mencintainya, kau harus berpikir demi dirinya pula. Apakah masih tetap menahan diriku untuk tetap tinggal di tempat ini? Waktu itu Coa Wiwi sedang dibuat serba salah, setelah didesak terus-menerus maka dia pun bertanya, lantas bagaimana dengan kau? Apa yang hendak kau lakukan? Tak usah merisaukan diriku. Wan Hang Giok tertawa sedih, bila adik Kui sudah dapat memahami, itu lebih bagus lagi tidak bisa, tidak bisa teriak Coa Wiwi dengan gelisah, sebetulnya apa rencanamu selanjutnya? Sedikit banyak harus kau terangkan dulu kepada Kuan Hang Giok pejamkan matanya berpikir sebentar, kemudian menyahut dengan lirih, aku ingin melakukan perjalanan menuju keluar perbatasan. Di situ aku hendak mencari guruku siapakah gurumu Coa Wiwi masih juga merasa khawatir, apakah dia dapat membantu dirimu untuk memulihkan kembali ilmu silatmu yang telah punah itu Wan Hang Giok bertujuan menghindari yang berat dan mencari yang enteng, menghadapi pertanyaan tersebut ia pun menyahut dengan hambar, asal alirannya sama aku pikir masih ada harapannya tampaknya ia sudah bulatkan tekat untuk pergi dan situ, maka dia pun enggan untuk banyak berbicara lagi, pokok pembicaraan segera dialihkan ke soal lain, tiba-tiba ujarnya, adik Kui, Hoa Kong Cuku serahkan perawatannya kepadamu. Bila lain hari masih berjodoh, kita pasti akan berkumpul kembali berbicara sampai di situ hatinya jadi kecut dan amat sedih, tak bisa dicegah lagi titik air matu jatuh berlinang membasahi pipinya. Coa Wiwi juga tak dapat membendung rasa sedih, dia ikut mengucurkan air matanya sambil sesenggukan. Kau, kau, apakah kau bersikeras ingin pergi juga dari tempat ini bisiknya? Wan Hang Giok tertawa terpaksa, cepat ia menyekai air matu yang membasahi pipinya. Omongan anak kecil, katanya, kalau tidak pergi mana bisa? Terus terang saja ku katakan, seandainya bukan memikirkan kepentingan Hoa Kong Cuku, memangnya aku tega untuk berpisah kembali setelah berkumpul? Tak usah terlalu kekanak-kanakan. Pergilah. Coba tengok bagaimana keadaan Hoa Kong Cuku sekarang ini sambil berkata pelan-pelan dia memutar badan Coa Wiwi dan mendorongnya maju ke muka. Terdorongnya oleh tenaga si nona pak kuasa Coa Wiwi maju beberapa langkah, tapi ia memutar kembali badannya. Eh, Aciwan, katakan kepadaku siapakah gurumu itu pintanya, bila ada kesempatan, aku tentu akan berangkat ke perbatasan untuk mencari dirimu, tidak usah. Suatu ketika datang mencari sendiri tampik Wan Hang Giyok cepat. Sampai di situ, dengan cepat dia mengerling sekejap ke arah Hoa In Leong kemudian putar badan dan cepat-cepat berlalu dari pintu gerbang kuil bobrok itu. Coa Wiwi memburu beberapa langkah seperti hendak mengucapkan sesuatu, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya. Ia merasa tak ada gunanya banyak berbicara, maka sambil keraskan hati ia hentikan langkah kakinya dan membiarkan Wan Hang Giyok keluar dari pintu gerbang menuruni bukit dan lenyap di bawah cahaya matahari. Pada ketika yang terakhir ini berarti kecilnya seakan-akan kelihatan sesuatu, tapi seakan-akan kekurangan juga sesuatu, padahal benaknya terasa kosong. Sekalipun ada perasaan, dia pun tak bisa merasakan perasaan apakah itu. Sementara dia masih tertegun, tiba-tiba Kiji berbisik memecahkan keheningan di sekeliling tempat itu. Wan Syo Chia sudah pergi jauh haaah, sekarang Coa Wiwi baru sadar kembali dari lamunannya, ditatapnya wajah Kiji berulang kali, tiba-tiba ia berseru, Cepat, cepat, kau susul dirinya. Kenapa mesti disusul? Tanya Kiji seperti tertegun dengan ucapan tersebut. Hantar dia sampai di perbatasan tukas Coa Wiwi sambil ulapkan tangannya berulang kali. Cepat, cepat, ayo cepat pergi dihantar sampai perbatasan. Ulang Kiji terperanjat. Kontan saja Coa Wiwi melotot besar. Masa hanya sepatah kata pun kurang jelas? Kalau tidak pergi lagi, bila Wan Syo Chia sampai terjadi sesuatu, engkau lah yang harus bertanggung jawab, Kiji makin terperanjat lagi. Lantas kau, kau, siapa yang akan melademi kau? Kamu ini cerwet tamat, siapa yang suruh engkau melademi aku? Ayo cepat berangkat. Setelah didesak berulang kali, terpaksa Kiji hanya bisa mencibirkan bibirnya. Pergi ye, pergi. Cuma ilmu silatku cetek sekali. Bila sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aku tak mau tanggung jawab Kiji adalah dayang kepercayaan dari Coa Wiwi. Sejak kecil ia dibesarkan di sisi Coa Wiwi maka kalau dia disuruh meninggalkan nonanya tentu saja sangat keberatan. Sebab itulah meski di mulut ia menjawab, tubuhnya sama sekali tidak beranjat. Coa Wiwi sendiri pun sebetulnya tak tega membiarkan dayangnya pergi jauh. Apa mau dikata di situ tiada orang lain yang bisa disuruh dan lagi dia pun amat menguapirkan keselamatan Wan Hang Giok yang harus pergi jauh. Sebab itulah keputusan tersebut dibikin pada saat yang terakhir dan kini perkataan yang sudah disiapkan ibaratnya anak panah di atas busur, mau tak mau harus dilepaskan juga. Maka dengan wajah berubah serius dan pura-pura marah dia berkata lebih jauh, betul-betul mengherankan, kau lagi ngambaknya ah. Terus terangku katakan kepadamu, bagaimanapun jua kau harus menghantar nonawan sampai di perbatasan, sepanjang jalan kau harus layani nonawan secara baik-baik tak boleh berayal. Meski dia tak mau dihantar, kau juga mesti mengintilnya secara diam-diam hantar sampai di tempat tujuan, mengerti-mengerti Ki Ji mencibirkan bibirnya makin tinggi. Meskipun mulutnya menjawab, badan masin belum juga berajak dari tempat semula. Tidak tega rasanya Chowawi mengurusi dayangnya itu, namun dalam keadaan apa boleh buat tertaksa dia harus pura-pura melotot marah. Kalau sudah mengerti keadaan, tidak cepat lari. Memangnya ingin digebuk bentaknya sambil berkata dia ayun tangannya pura-pura hendak menghantam dayang tersebut. Mula-mula Ki Ji agar tertegun, kemudian serunya ye aaa, aku pergi. Aku pergi dengan gemas dia mendepak-depakan kakinya ke bawah, lalu putar badan dan tinggalkan tempat itu. Sekejap kemudian tubuhnya sudah lenyap di bawah bukit sana. Memandang bayangan tunggungnya yang lenyap dari pandangan, Chowawi menghela nafas berulang kali, gumamnya, semoga Ki Ji menuruti perkataan. Semoga Nguan tidak mengalami kejadian apapun Jua sambil bergumam pelan-pelan ia putar badannya, lalu dengan penuh rasa khawatir menghampiri diri Hoa In Leong. Sementara itu keadaan dari Hoa In Leong sudah jauh membaik. Kulit badannya ketika itu sudah bertambah bersih, napasnya mulai panjang-panjang. Tampangnya yang keren, serius menunjukkan bahwa ia sudah berada dalam keadaan lupakan segala galanya dalam semedinya itu, atau dengan perkataan lain, kendatipun racun ular sakti yang diidapnya belum punah sama sekali, namun simhoat tenaga dalam yang dikatakan istimewa itu telah memberikan kemanjuran yang mengagumkan. Pada dasarnya Chowawi memang seorang darah yang lincah dan periang. Dia adalah seorang nona yang tak pernah merasa risau. Tentu saja perasaannya jadi lega dan nyaman setelah menyaksikan keadaan Hoa In Leong ketika itu. Sekulung senyuman segera tersungging di ujung bibirnya. Dia matinya air muka Hoa In Leong beberapa kejap, kemudian bibirnya bergetar entah apa yang dibisikan. Setelah itu sambil tersenyum ia berjongkok dan duduk di hadapan Hoa In Leong. Matahari telah tenggelam di langit barat, akhirnya Hoa In Leong mendusin dari semedinya, pelan-pelan ia menghembuskan napas panjang, lalu membuka matanya dan bangkit berdiri. Melihat itu buru-buru Chowawi ikut bangkit berdiri, teriaknya dengan penuh kegirangan, Sudah sembuhkah engkau jiko? Sungguh tak ku sangka kalau engkau telah bertemu dengan kongkong ternyata ilmu semedi yang dilukiskan sebagai istimewa itu bukan lain adalah ilmu bukek tengheng simhoat ajaran Goan Cintaisu. Simhoat tenaga dalam ini merupakan salah satu dari ilmu silat keluarga Chowawi. Sebagai orang yang berbakat lagi pula pernah mendengarnya, hanya sekali pandangan saja ia sudah memahaminya. Tampaklah Hoa In Leong memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sahupnya, racun ular sakti itu terlampau ganas. Meski sudah ku coba untuk mendesaknya keluar, toh hanya bisa mendesak racun itu untuk mengumpul di satu sudut belakang kau dasak racun itu di mana? Tidak apa-apa bukan seru Chowawi dengan hati bergetar keras. Hoa In Leong alihkan sorot matanya dan mengawasi wajahnya beberapa kejap, tiba-tiba ia tertawa. Rupanya, adalah Wi. Oh, seharusnya ku panggil dirimu dengan sebutan apa? Adik Wi-a-a-ah, kamu ini jadi orang tidak serius Chowawi mengomel dengan dayi berkerut, aku kan lagi bertanya, racun ular itu kau kumpulkan di mana berbahaya tidak? Bukannya menjawab, malah melantur kemana-mana, Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak, dicekalnya tangan gadis itu kemudian ditariknya mendekat. Racunnya sudah ku kumpulkan di jalan darah Gili dan Gibi Hiat, tidak berbahaya lagi. Hayo beritahu kepadaku sekarang, aku harus memanggil apa kepadamu Chowawi berusaha meronta, tapi tak berhasil melepaskan diri dari cekalan pemuda itu, maka dengan muka semu merah karena malu omelnya, cepat lepas tangan, kau mau menganiaya aku lagi mendengar tuduhan tersebut. Hoa In Leong terkesiap, cepat-cepat ia mengendorkan cekatannya. Aku memang keterlaluan, aku memang keterlaluan, kembali aku lupa diri. Rada lega juga Chowawi melihat kepanikan orang. Aku bernama Wiwi katanya kemudian, toh aku menyebutnya sebagai adikku, Kalau begitu, aku pun akan meninggikan kedudukanku sendiri dengan menyebut dirimu sebagai adikku, kata Hoa In Leong cepat, lega juga hatinya ketika didapatkan gadis itu tidak marah. Selesai berbicara, sekali lagi dia celingukan ke sana kemari, seakan-akan urusan yang sudah lewat, asal sudah menyesal pun urusan jadi besres. Ketika gadis itu menyaksikan si anak muda tersebut celingukan, ia lantas bertanya, engkau sedang mencari enciwan ya Hoa In Leong mengangguk, kenapa nonawan tidak kelihatan? Oh ya, di mana toh aku? Apa toh aku belum kembali enciwan katanya hendak mencari gurunya, sedang toh aku juga sehat dan tenang, aku pikir tak mungkin bakal terjadi halal yang di luar dugaan meskipun di mulut ia berkata demikian. Namui hatinya mulai kalut dan gugup juga setelah Hoa Si yang ditunggunya selama ini belum kembali juga. Nonawan sudah pergi Hoa In Leong berseru dengan nada terkejut, kemana ada akan mencari gurunya? Dia, dari nada ucapannya maupun sikapnya yang begitu gelisah, dapat diketahui bahwa pemuda itu sangat mencemaskan keselamatan gadis tersebut. Untunglah Coa Wiwi sudah menduga sampai ke situ, maka dengan kalem dan sedikit pun tidak gugup ia menyahut, katanya dia hendak pergi ke perbatasan untuk mencari gurunya. Siapa nama gurunya ia tak mau menerangkan. Cuma aku telah mengutus Kiji untuk menghantarnya sampai ke tempat tujuan. Jangan dilihat Kiji masih kecil tapi otaknya cukup cerdas. Aku rasa tak mungkin merakah sampai menemui musibah Hoa In Leong agak tertegun sehabis mendengar perkataan itu. Dengan tatapan matu yang tajam diawasinya wajah Coa Wiwi beberapa kejap, kemudian dia pun tersenyum. Kukira kenapa Kiji Kok hilang, tak taunya dia lagi menghantar Nona. Wan, haa, 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 adik kui pandai sekali mengatasi pelbagai persoalan. Aku pun jadi lega rasanya diam-diam Coa Wiwi mengerutkan dahinya dan berpikir di hati. Tampaknya perkataan Nci Wan ada benarnya juga. Ia tidak terlalu menaruh perhatian terhadap kepergian Nci Wan. Sementara dia masih melamun, Hoa In Leong telah maju ke depan dan menggandeng lengan kanannya sambil berkata, Adik kui, bagaimana kalau kita pun turun gunung kau hendak menyusul Toa Ko Seru Coa Wiwi dengan wajah tercengang dan mati yang dikerdipkan berulang kali, Hoa In Leong mengangguk. Yee, haa, Toa Ko sudah pergi lama sekali, namun sampai sekarang belum kembali juga. Kita harus pergi menengoknya maka ditariknya tangan Coa Wiwi yang lembut dan diajaknya berlalu dari ruang kuil bobrok tersebut. Jalan tersanding di sisinya, tiba-tiba Coa Wiwi berpaling dan ujarnya dengan lembut, sebelumnya kau mesti berjanji dulu. Andai kata Toa Ko menjumpai halangan apa-apa, maka selama racun ular masih bersarang dalam tubuhmu, kau tak boleh bertindak menuruti hawa nafsu. Segala sesuatunya kau mesti diam, berjanji ah-ah-ah, selama kau ada di sisiku, apalagi yang mesti ku kuatirkan. Seru Hoa In Leong tersenyum. Tiba-tiba Coa Wiwi menghentikan langkah kakinya lalu menarik pula lengan Hoa In Leong hingga berhenti, katanya dengan serius, Kau mesti berjanji dulu, sampai waktunya kau. Tak boleh sembarangan turun tangan. Segala sesuatunya serahkan saja padaku. Janji mula-mula Hoa In Leong agak tertegun, menyusul kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 baik, terserah padamu, terserah padamu. Kiu Im Kau Chu orangnya sombong, dingin dan kejam, jika kita tak segera berangkat dan seandainya to aku benar-benar menghadapi musibah. Bila Kiu Im Kau Chu juga angkat langkah seribu, akan kulihat kau bisa berbuat apalagi terperanjat Coa Wiwi mendengar ucapan tersebut. Segera teriaknya dengan gelisah, kalau begitu, ayuh kita segera berangkat ditangkapnya lengan Hoa In Leong, kemudian mereka berdua segera melompat ke depan dan melayang turun dari bukit tersebut. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Coa Wiwi betul-betul sudah mencapai pada puncak kesempurnaan. Sepanjang perjalanannya bergerak secepat sambaran petir. Sekali loncat tiga lima kaki sudah dilampaui, seakan-akan semua gerakan tersebut dilakukan tanpa membuang tenaga barang sedikit pun juga. Hoa In Leong yang berjalan mengiringi di sisinya hanya merasakan desingan angin tajam menderu-deru di sisi telinganya. Pemandangan di sekitar tempat itu hampir boleh dibilang tak sempat dilihat jelas. Akhirnya dia menarik kembali segenap hawa murninya dan membiarkan tubuhnya bergerak karena diseret gadis itu. Nyatanya Coa Wiwi tidak merasa kepayahan karena mesti menarik sebuah beban berat. Kecepatan geraknya bukan saja tidak bertambah lambat, sebaliknya justru malah bertambah cepat. Tak ada pemuda yang tidak ingin tahu. Hoa In Leong pernah menyaksikan kelincahan Coa Wiwi ketika berada di bukit Cheongsan. Waktu itu nonat tersebut melayang turun dari langit bagaikan bida dari turun dari kahyangan, rasa herannya ketika itu sudah amat besar. Maka setelah menyaksikan kejadian tersebut, rasa ingin tahunya makin lama makin bertambah besar. Akhirnya si anak muda itu tak dapat mengendalikan rasa ingin tahunya itu. Maka dia pun bertanya, Eh, adik kui, siapakah yang mengajarkan ilmu meringankan tubuhmu? Apakah ibumu? Jawab Coa Wiwi tak acuh. Selang sesaat kemudian tiba-tiba ia berbaling sambil bertanya pula, Oyea, dimanakah kau telah berjumpa dengan Kongkongku Kongkongmu Hoa In Leong tertegun dan bertanya dengan wajah tercengang? Iya. Ilmu bukit Teng Heng Simhoat tersebut bukankah ajaran dari Kongkongku Bukit Teng Heng Simhoat Hoa In Leong makin tercengang? Oh, maksud adik kui, ilmu Simhoat tenaga dalam yang kugunakan untuk mendesak keluar racun dari tubuhku tadi bernama Bukit Teng Heng Simhoat? Aneh betul Coa Wiwi merasa keheranan juga, Simhoat tunggal dari keluarga kami itu tak pernah diwariskan kepada orang lain, juga tak pernah diwariskan kepada seseorang secara rahasia. Kalau didengar dari ucapannya tadi tampaknya kau belum pernah berjumpa dengan Kongkong. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Masa di dunia ini masih terdapat ilmu Simhoat lain yang serupa dengan kepandayan tersebut? Aku tidak tahu. Ilmu itu diwariskan seorang tokoh sakti kepadaku. Waktu itu, Coa Wiwi ingin buru-buru membuka tabir rahasia tersebut. Ia tak sabar untuk mendengarkan obrolan orang. Segera tukasnya, coba kau bakai si pelajaran Simhoat itu kepadaku. Hoa Inliong merasa bahwa keher itu ada benarnya juga maka dia pun lantas menghapalkan isi pelajaran tersebut di luar kepala, badan ini bukan utuh, hati ini bukan utuh. Dunia jagat sejak dulu, berbaur dan mengumpul tiada hentinya, pelajaran Simhoat itu bukan lain adalah ajaran dari Goan Cintaisu. Coa Wiwi tentu saja hapal sekali, maka hanya mendengar beberapa patah kata saja ia sudah tersenyum-senyum seraya menukas, bergerak dan tengan mengikuti taike, aliran terbalik mendatangkan tenaga, cukup, cukup. Itulah pelajaran Simhoat tenaga dalam dari keluarga kami. Berarti kongkonglah yang mengajakan pelajaran itu kepadamu, tak usah kau bakal lagi mendengar perkataan itu, Hoa Inliong juga merana sangat gembira, ia jadi tertarik sekali, maka serunya kemudian, Bagus. Mari kita membicarakan soal ilmu silat dari aliran keluargamu. Jangan membicarakan soal semacam itu di saat seperti ini tukas Coa Wiwi serius, kita harus cepat pergi, soal lain kita bicarakan setelah bertemu dengan Toa Ko nanti ia benar-benar menambah tenaga dalamnya beberapa bagian, sekejap metuk kemudian ia sudah berada puluhan kali jauhnya dari tempat semula. Sebenarnya Hoa Inliong masih mempunyai banyak persoalan yang ingin ditanyakan kepada gadis itu, seperti misalnya siapa nama Goan Chin Taisu. Asal usul ilmu silat dari keluarga Coa, juga tentang ilmu silat Coa Conggi yang cetek padahal Coa Wiwi berilmu sangat tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi dibalik kesemuanya itu? Tapi oleh Coa Wiwi berbicara serius, lagi pula yang dikhawatirkan adalah Toa Ko-nya juga, maka ia harus bersabar untuk menyimpan kembali semua pertanyaan itu di dalam hati. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh keluarganya, dia pun bergerak menuruni bukit dengan mengintil di sisi Coa Wiwi. Setelah kedua orang itu sama-sama mengerahkan tenaga dalam, kecepatan gerak mereka pun berlipat ganda. Dalam sekejap mati mereka sudah tiba di kaki bukit. Selang sesaat kemudian mereka sudah berada dekat dengan kota Chitin, tiba-tiba Hoa Inliong memperlambat langkahnya lalu berkata, adikku lepaskan jubah panjangmu itu kenapa tanya Coa Wiwi dengan wajah tertegun, cepat ia menghentikan langkah kakinya. Hoa Inliong juga ikut berhenti. Kita tidak tahu Toa Ko mengadakan janji di mana. Itu perlu kita tanyakan setibanya di kota nanti. Tapi kalau jubah itu tidak kau copot, padahal ikat kepalamu sudah tertinggal di puncak bukit, Medalmu yang laki tidak laki perempuan tidak perempuan itu tentu akan dicertawakan orang kiranya sejak ikat kepala Yauk dikenakan. Coa Wiwi terlepas, menyusul kemudian terjadinya keributan. Hoa Inliong mengerahkan tenaganya untuk mengusir racun. Wan Hang Giok ribut mau pergi dan Hoa Inliong akhirnya selesai dengan semedinya. Coa Wiwi telah melupakan sama sekali akan kejadian tersebut.